hai hai teman-teman assalamualaikum kali ini kita mau bikin minuman bahannya gampang banget kita pakai buah nanas cuman ini tanah nanasnya habis beli saya sempat simpan di kulkas jadinya kurang seger ya kalian kalau mau bikin minuman ini pastikan nanasnya itu yang seger baru dikupas enak banget teman-teman berikutnya saya siapkan chopper ini ya kalian boleh pakai blender boleh pakai pokoknya apa aja yang ada yang bisa menghaluskan kali ini saya pakainya chopper dari mito chiba kenapa saya pilih chopper ini untuk menghaluskan minuman kali ini karena dia punya pisau yang tajam banget teman-teman jadi untuk menghaluskan es batu pun bisa ini nanasnya sudah saya masukkan sedikit saya sisakan nanti mau saya taruh di gelas yang masih utuh ini es batu langsung saya campur ke sini mau saya haluskan ya es batunya juga nih saya pakai es batu kayak gini saya haluskan pakai chopper mito chiba ini nanti teman-teman tambahin gula pasir saya pakai gula pasir ini sih sesuai selera aja ya kalau suka manis banget gula pasirnya dibanyakin saya cukup pakai tiga sendok makan aja kemudian susu kental manis susu kental manis juga sesuai selera kalau suka banyak dibanyakin aja terus air secukupnya sampai kira-kira nah segini ya oke sekarang kita tutup dan ini mau kita haluskan pasang mesinnya ini dia mesin chopper mito chiba simple banget pakainya teman-teman taruh di atas begini dan tinggal kita pencet tombol bagian atas ini kalau kita beli alat chopper ini dia dapatnya satu kemasan itu dua teman-teman yang besar seperti ini sama yang kecilnya jadi kalau kalian pengen bikin bumbu-bumbu pengen bikin pentol bakso ini enak banget pakai ini mau bikin adonannya siomai juga bisa ya pokoknya puas banget deh pakai ini nah ini kita haluskan saya pengen dia bener-bener halus es batunya itu setiap sekitar 10 detik ini atau 15 detik saya matikan dulu nanti baru dilanjut lagi supaya mesinnya tidak terlalu panas ya oke sepertinya ini sudah hampir halus es batunya nanasnya oke sudah cukup teman-teman lepas mesinnya lalu ini dia hasilnya kita mau tuang ke dalam gelas saya mau sajikan dua gelas buat saya sama buat suami siang-siang minum ini seger banget nanasnya yang saya potong-potong agak kecil dimasukin dulu di dalam gelas ini sama saya mau tambah seger lagi jadi disini mau saya tambahin es batu nanti ya belakangan sekarang jusnya tuang dulu kesini wow teman-teman seger banget siang-siang minum ini dan ini bisa kalian jadikan sebagai ide jualan kalian kalau kalian punya cafe punya warung kalian bisa tambahkan menu minuman di warung kalian ya tidak tahu namanya ini minuman apa pokoknya bahannya dari nanas kalian kasih nama sendiri sekreatifnya kalian saya tambahin es batu lagi biar tambah seger bagian atasnya oke teman-teman udah kayak gini aja sekarang siap untuk dinikmati silahkan kalian coba resep kali ini ya pokoknya ini minuman seger plus sehat banget ini dia hasilnya jus nanas kita hari ini dan saya mau cobain tuh lihat teman-teman ada nanasnya timbul ya yang tadi kita masukin di bagian bawah sekarang waktunya untuk dicobain seperti apa ya rasanya kalian kalau penasaran buruan deh beli nanas satu biji terus tinggal kalian blender hmm bismillah ini dia wow seger banget teman-teman enak banget apalagi kalau yang saya bilang tadi nanasnya kalian yang baru dikupas langsung diproses ya itu bakalan tambah enak lagi terima kasih sudah menyaksikan video kali ini semoga menginspirasi kalian lihat juga resep-resep yang lainnya yang ada di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe sama ikutin giveaway yang lagi saya adakan ini dia hadiahnya pemenang pertama dapatnya oven listrik hadiah keduanya adalah chopper seperti yang tadi saya pakai ya baca info lengkapnya di description box video ini semoga kalian beruntung ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati